Perahu motor yang membawa rombongan keluarga pengantin terbalik di tengah laut di Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Belasan orang jatuh ke laut, satu orang diantaranya harus dibawa ke rumah sakit. Inilah detik-detik saat perahu motor yang membawa rombongan pengantin terbalik di tengah laut. Belasan orang yang berada di perahu berangkat dari dermaga Tonyamang, Kecamatan Binuang, dengan tujuan Pulau Batoa, Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Untuk mengantar pengantin menghadiri acara pernikahan. Tidak lama setelah meninggalkan dermaga, perahu dihantam gelombang laut, sehingga berjalan oleng. Tidak lama kemudian perahu terbalik dan menjatuhkan seluruh penumpangnya ke laut. Beruntung lokasi perahu terbalik tidak jauh dari penyeberangan Pulau Kecil, sehingga para penumpang berhasil diselamatkan warga. Kapal-kapal yang tidak pakai sayap. Oh, tidak ada sayapnya? Iya. Rencek? Orang, goyang di atas. Oh, goyang di atas. Itu kebanyakan ibu-ibu ya, Pak? Ada tuh ibu-ibu. Ada tuh anak-anak. Iya, ada tuh anak-anak. Rencananya dia mau kemana, Pak? Dia mau kemana? Dia mau di atas orang kami. Pengantin? Di mana? Di sini, di pulau. Oh, di pulau. Dari belasan penumpang, seorang tidak sadarkan diri sehingga harus dibawa ke puskesmas untuk mendapat perawatan medis. Selain dihantam gelombang, perahu terbalik diduga karena kelebihan penumpang. Terlebih, saat perahu tengah berjalan, ada penumpang yang banyak bergerak dan melakukan selfie sehingga perahu kehilangan keseimbangan dan akhirnya terbalik. Edy Junaidi melaporkan dari Pole Wali Mandar, Sulawesi Barat.